halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bunda semua apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu sehat dan baik ya selalu ya amin ya rabbal alamin jadi di video kali ini saya akan membahas masih tentang emas ya disini ada ini mini coat gimana bunda-bunda ada yang baru pertama kali lihat atau udah gak asing sama benda yang ada di video saya itu namanya mini coat dia itu emasnya super duper kecil banget ini aja beratnya cuma 0,05 mili 0,05 mili itu kecil banget itu tuh kecil banget itu tuh masih perlu berapa benda kayak gitu untuk nyampe 1 gram dan ini dan ini lagi ngetrend banget kemarin di kampung saya pokoknya lagi ngetrend lah ini nih apa invest nyimpen uang pakai cara ini pakai mini coat cuman saya baca-baca di internet kayaknya agak gimana gitu ya kontroversi juga gitu ya mini coat mungkin ada yang lebih tahu tentang mini coat bisa kita nanti sharing-sharing gitu ya pokoknya saya baca-baca agak kayak gimana gitu ini diklaimnya sih emasnya emas kadar 24 karat juga cuman dia ukurannya mini banget gitu loh saking kecilnya dia jadi gak keliatan tapi untuk cara simpennya gampang karena kan kecil gitu ya diselipin di dompet juga aman gak keliatan ini nih kayak kartu ATM super kecil banget dan ini pokoknya udah dilabelin segala apa itu namanya anuan labelnya MUI yang kayak gitu kayak gitu tuh loh dan ini emas dikeluarkan oleh distributor pemasarannya itu PT PT apa ya tadi lupa saya ada baca-baca pokoknya ada distributornya gitu dan kali ini saya juga akan membahas tentang mas Antam ya yang ada di daerah saya ya dan yang menjadi alasan saya kenapa saya pilih perhiasan itu yang perhiasan yang emas itu yang perhiasan daripada yang batangan seperti dari PT Antam ya kenapa saya pilih perhiasan emas aja itu ya nanti saya akan kasih tau juga alasannya kenapa dan kita akan bahas langsung cus ini kita langsung ke tokonya ya ini video diambil pertengah 10 April kemarin juga oke tetap nonton mas ini mas apa mas 99 99 berapa kalau mas 99 900 900 ribu ini 900 ribu eh liat ini pak ini eh maaf mas itu antem itu antem itu itu berapa tuh antem antem 9,5 atau kalau antem 9,5 biasa 900 itu platnya 1 gram kalau antem tuh potongannya berapa sih potongannya potongannya paling sedikit 50 1 gramnya 50 kalau yang di Jakarta itu 100 potongannya kalau pedung antem Jakarta sedikitan potongan emas perhiasan kalau antem lebih mahal harganya juga kalau beli lebih mahal ya makasih ya mas oke jadi gitu ya bun tadi hasil ngobrol-ngobrol sama penjual emasnya jadi itu adalah gimana ya kalau di daerah saya tuh gak tau kenapa mas antem tuh lebih mahal daripada perhiasan jadi sebenarnya udah lama saya tuh gimana ya di youtube tuh ngeliat juga gitu apa tentang ini loh motivator-motivator gitu loh bilang kan kalau misalnya mau nyimpen uang bagusnya pakai emas itu emas yang patangan gitu ya kayak antem katanya gitu kan tapi saya tuh sebenarnya udah lama cari tau tentang antem tapi ternyata kalau di daerah saya itu lebih mahal jadi makanya dari itu saya tuh lebih memilih pakai uang saya untuk beli perhiasan emas perhiasan yang bentuk perhiasan karena selain saya nyimpen uang disitu saya juga bisa pakai perhiasan itu gitu loh ya kan jadi ya biar keliatan lah kalau suamiku tuh sukses bahagian istri sampe kesenyum dong aduh aku jadi ngangkak aduh maaf ya ini nih doping karena ya gimana ya itulah alasannya dan waktu beli tuh udah mahal terus potongannya juga lebih mahal daripada emas perhiasan makanya saya lebih pilih emas perhiasan daripada emas batangan yang dari antam gitu ceritanya tapi ini tentang emas antam ini saya udah dua toko yang berbeda ya saya tanya jadi udah berapa ya udah lama bulan lah saya tuh udah pernah tanya tentang antam dan ini saya tanya lagi gitu tapi saya belum pernah nanya yang ke penggadaian langsung kan katanya pegadaian atau penggadaian ya pokoknya itulah ya katanya kalian kalau di pegadaian kan mereka kan jual juga ya untuk antam ya tapi saya belum pernah tanya langsung kalau yang di pegadaian tuh gimana tapi yang pasti intinya selama kita mau beli emas itu kalau bisa harus cash ya kan sesuai ajaran islam harus cash jangan kredit pas beli juga kalau bisa harus COD saling bertemu saling akat gitu kan ya biar halal kan kayak gitu dan juga kalau misalnya emas itu kan ya kalau saya cara isamkannya 85 gram kita punya harus di zakatin ya kan ada zakatnya juga tapi kurang paham juga deh kalau misalnya kita banyak hutang gimana tapi punya tabungan banyak tabungan emas banyak mungkin ada yang bisa bantu jelasin nah pokoknya itulah ya kenapa alasannya saya memilih emas perhiasan mungkin ada mungkin gimana ya setiap daerah kayaknya emang beda sedangkan gak usah jauh-jauh ya setiap daerah ini tempat saya aja satu daerah satu barisan satu komplek toko harganya emas beda-beda apalagi beda daerah ya kan udah beda harga emasnya sistem jual belinya juga pasti beda dan ya kayak itulah yang pasti ini video saya buat untuk gimana ya sebagai media informasi aja gitu biar kita sayang belajar dan sebenarnya saya juga kurang paham tentang kode-kode emas karena kalau di daerah saya itu jarang yang pakai kode emas misalnya beli cil beli emas yang 24 karat cil beli emas yang 22 karat cil beli emas yang 18 karat gak ada yang kayak gitu kita disini nyebutnya tuh kalau emas yang 24 karat kita bilangnya tuh cil berapa emas 99 sekarang kayak gitu cil berapa emas 700 sekarang berapa emas Amerika sekarang masih ngapur gitu jadi gak ada yang pakai kode berapa karat berapa karat kayak gitu tapi pakai bahasanya beda jadi kurang enggak gimana gitu ya antara karat-karatnya oh pantas jebocor piping jadi kayak gitu lah namanya juga beda ya pokoknya itulah sekedar informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat semuanya mohon maaf kalau ada salah kata atau perilaku atau apapun itu yang salah karena saya disini juga masih belajar saya belum terlalu paham juga tentang emas apa yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang saya alami berdasarkan pengalaman saya jadi bukan yang saya sok tahu atau apapun itu tapi saya sampaikan itu berdasarkan apa yang saya tahu dan ini adalah koleksi minigoldnya adekku dan dia dapat ini bukan dari beli tapi dia beli ini dapat dari hadiah beli berlian beli berlian berapa juta dikasih satu minigold ini gitu ceritanya oke deh kalau gitu kayaknya sekian dulu ya kalau ada salah kata mau berlaku saya yang salah saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye